selamat siang sahabat tembong bonsai salam sejahtera salam sehat selalu pada siang hari ini di acara serius tapi santai namun mudah-mudahan konten saya ini sedikit dapat diterima dan menjadi seperti penggugah hati untuk kita semua untuk kita mengikuti anjuran-anjuran dari pemerintah yaitu tentang covid-19 yang sedang merebah di negara kita atau di wilayah kita masing-masing dengan segala kemampuan kita dengan segala keahlian kita dengan segala kepandaian kita dengan segala kecerdasan kita mari kita mengikuti anjuran pemerintah yaitu melaksanakan protokol kesehatan dan saat ini di Indonesia terkhususnya di Pringsewu di wilayah kabupaten Pringsewu cukup tinggi angka covid jadi mari sahabat semua kita selalu ikuti perkembangan perkembangan tentang covid-19 di wilayah kita masing-masing terutama di negara kita saya pernah membuat konten tentang covid ini juga sebulan yang lalu di konten youtube saya yaitu di konten youtube Hombing Wonsai yaitu yang berjudul sebelum terlambat waktu itu sebelum hari raya idul fitri saya pernah membuat konten ini saya mengajak sahabat semua untuk tidak melakukan silaturahmi secara langsung bepergian ke tempat-tempat umum bepergian ke tempat pariwisata dan tidak melaksanakan mudik nah saat ini saya akan meneruskan konten saya yang telah saya buat satu bulan yang lalu yaitu saya kembali mengajak sahabat semua mari ikuti anjuran pemerintah kalau kita tidak penting betul tidak perlu betul tidak mendesak sekali tetap berada di rumah bersama keluarga kita di rumah jadi kita untuk mengantisipasi penyebaran covid-19 ini hari ini tadi saya sudah melihat tiga jenazah di satu kecamatan yang mungkin sahabat semua ada yang menolak covid itu tidak ada tapi bagaimana mungkin dalam satu hari yang sama bisa tiga sekaligus di dalam kecamatan yang sama meninggal dunia dan hasil pemeriksaannya sama PCR-nya sama rapidnya sama yaitu positif jadi disini saya mengajak saya mengajak sahabat semua mari pertama kita jangan berpergian kalau tidak mendesak tidak perlu tidak penting kalau pun kita pergi keluar dari rumah gunakan masker double dua masker kita pakai karena dari kesehatan sekarang menyatakan untuk masker kain dapat ditembus oleh virus corona jadi kita gunakan masker kesehatan dan masker kain di luar lalu kita jaga jarak dengan lawan bicara kita minimal satu sampai dua meter lalu hindari berjabat tangan kalaupun sudah berjabat tangan kita sediakan kita antisipasi kita membawa hand sanitizer untuk kita semprotkan ke tangan kita setelah kita berjabat tangan atau setelah kita berjabat tangan kita jangan menyentuh barang apapun kita cuci tangan dulu yang bersih menggunakan sabun di air yang mengalir lalu sementara waktu kita laksanakan ibadah di rumah karena saya rasa tidak menghilangkan suatu amal atau suatu makna dari ibadah itu sendiri karena dengan beribadah kita tentunya diajak semakin lebih lagi bertawakal lebih lagi untuk saling bertoleransi lebih lebih lagi untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain itu menurut saya dengan kita melaksanakan ibadah lalu lalu kalau kita belanja atau berpergian ke pasar untuk memberi kebutuhan sehari-hari kita benar-benar benar-benar menggunakan masker tadi setelah pulang dari pasar langsung kita lepas pakaian kita kita cuci kita mandi baru kita bisa melaksanakan bisa berkumpul lagi dengan keluarga kita mungkin pemerintah kita masyarakat tidak takut menghadapi corona ini tapi kita bisa bayangkan kalau dalam satu wilayah kita ambil wilayah terkecil saja tingkat RT bagaimana kalau dalam satu RT itu yang jumlah penduduknya kita bilang seratus seratus kepala saja jangan banyak-banyak seratus dari seratus itu 30 orang terpapar corona virus covid-19 masuk ke rumah sakit atau puskes yang ada di wilayah sekitar itu dalam satu RT nah di dalam satu kecamatan kita bayangkan ada berapa RT kita bisa bayangkan bagaimana tenaga medis menghadapi itu semua bagaimana ruangannya kita akan diletakkan di mana ditempatkan di mana kalau kita terpapar saat yang bersamaan seperti itu kita bisa bayangkan kita terkena virus itu saat-saat bersamaan otomatis otomatis ruangan penuh tenaga kesehatan tidak mencukupi akhirnya perawatan tidak maksimal kita ditempatkan di tempat yang apa adanya yang membuat kita semakin merasakan lagi semakin terganggu baik fisik dan mental kita dan kita akan merasakan hal yang sangat menyakitkan pada saat kita terkena virus corona itu secara bersamaan ingat sahabat dan sahabat bisa melihat dari negara-negara lain rata-rata virus corona itu sangat tinggi angkanya kalau kita sudah kena bersamaan dan tenaga medis ataupun aparatur negara sudah kewalahan bertindak sudah tidak ada lagi untuk kesempatan untuk kita berbuat untuk menolak virus corona itu masuk atau kita tidak terpapar virus itu kita akan rasakan itu jadi sahabat semua mari ikuti anjuran pemerintah kalau memang kita di wilayah kita disarankan untuk sementara waktu lockdown kita ikuti kalau memang di wilayah kita sementara waktu disarankan untuk sementara tidak melakukan kegiatan seperti pesta rakyat pesta hiburan pesta resepsi kita ikuti karena semua itu tentu ada tujuan yang baik untuk kita oleh sebab itu pemerintah menyarankan jadi dengan segala pangkat kita kebesaran kita kecerdasan kita ketekunan kita beribadah kepandayan kita dengan segala banyaknya koneksi kita dengan segala kewibawaan kita dengan segalanya yang kita miliki sekali ini mari sebagai makhluk sosial sebagai makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling tinggi derajatnya diciptakan oleh Tuhan saya mengajak untuk sahabat semua mari ikuti anjuran dan saran pemerintah karena pemerintah tidak akan mungkin membuat masyarakatnya menjadi sakit menjadi tidak berdaya pemerintah juga tidak mungkin tidak memikirkan masyarakatnya sendiri oleh sebab itu sahabat semua dimanapun berada saya mengajak ikuti anjuran pemerintah untuk penanganan masalah COVID-19 dan mari kita sama-sama berdoa meminta memohon kepada Tuhan supaya COVID-19 ini bisa hilang dari dunia ini dan kita juga meminta kepada Tuhan tenaga kesehatan tim ahli di dalam perobatan menemukan obat yang bisa menyembuhkan pasien yang terpapar oleh COVID-19 jadi kita terus berdoa meminta kepada Tuhan supaya COVID-19 ini cepat berakhir dari negara kita dan kita dapat melaksanakan kegiatan aktivitas beribadah ataupun kegiatan kita sehari-hari dengan normal seperti sedia kalah jadi sahabat kembali lagi saya mengajak memohon kepada sahabat semua untuk mengikuti anjuran pemerintah karena disini pemerintah pun sudah segenap tenaga pikiran dan rasa dan dengan segala aturannya sudah memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya mari kita satukan hati kita kita ikuti anjuran pemerintah untuk melaksanakan dengan sepenuh hati supaya kita semua dapat terhindar dari COVID-19 dan yang terakhir untuk vaksin COVID-19 sebagai Babin Kantimas saya merasakan sendiri saat saya mengajak warga masyarakat untuk ikuti vaksin pasti dengan banyak dilema dengan banyak pertanyaan saya mengajak untuk sahabat semua ikuti vaksin tahap satu dan tahap dua karena vaksin itu akan mencegah kita dengan resiko tertinggi saat kita terpapar COVID-19 memang tidak menutup kemungkinan setelah kita vaksin tetap kena tetap bisa terpapar COVID-19 tapi resiko tertingginya terjauh dari kita jadi mari ikuti vaksin yang dianjurkan oleh pemerintah di setiap tempat fasilitas pelayanan vaksin COVID-19 dimanapun berada kita tidak perlu meragukan vaksin-vaksin itu tidak perlu mempertanyakan vaksin itu kita ikuti saja anjuran pemerintah karena disitu saat kita akan melakukan vaksin kita di periksa dulu kesehatan kita seperti gula darah tensi kita riwayat penyakit kita semua ditanyakan kalau memang kita tidak bisa mendapatkan vaksin pada hari itu tenaga kesehatan juga memberikan saran untuk tidak melakukan vaksin dulu jadi jangan khawatir karena tenaga kesehatan juga memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya yang akan menerima vaksin COVID-19 oke sahabat umbing bonsai sementara ini dulu review saya tentang COVID-19 ini corona ini mudah-mudahan cepat berlalu cepat menghilang dari dunia ini dan saya mengajak untuk sahabat umbing bonsai tetap semangat tetap jaga kesehatan jangan takut tapi kita tetap waspada oke selamat siang salam sejahtera salam sehat selalu